Serial 7 Senjata Seri 7 Kait Perpisahan Jilid 3 Bab 3 Sesaat menjelang tibanya badai Matahari senja sudah lenyap di balik gunang, kegelapan senja tiah menyelimut di angkasa, itulah sesaat menjelang tibanya malam hari, lapisan kelabu seakan-akan membenteng di seluruh jagad, membuat gunung, air, dedaunan dan bunga-bunga nampak serba kelabu, persis seperti sebuah lukisan tinta yang hambar. Lelaki bertopi anyaman bambu itu berjalan sangat lamban menelusuri jalan kecil di kaki bukit, biarpun langkahnya kelihatan amat lambat, namun bila kita tidak melihatnya dalam waktu sekejap, tahu-tahu dia sudah berada jauh sekali dari posisi semula. Wajahnya masih tersembunyi di balik topi anyaman bambunya yang lebar, sulit bagi siapapun untuk melihat perubahan mimik mukanya. Tiba-tiba terang bunyi gemerangan bergema memecahkan keheningan yang mencekam sekeliling tempat itu. Di tengah burung yang beterbangan karena takut, seorang ilaki buta penjual ramalan muncul dan balik ke hutan dan berjalan mendekat. Orang berbaju biru itu berjalan menyongsong kedatangannya, pada sebuah jarak tertentu mendadak kedua orang itu sama-sama berhenti. Kedua orang itu berdiri saling berhadapan bagaikan dua arca batu, lewat lama kemudian mendadak si buta itu berkata kepada orang berbaju biru itu, Apakah sinwan sin kiam, si pedang sakti matu sakti, lanto asian seng yang telah datang bahar, aku lamip cing orang berbaju biru itu balik bertanya, Dari mana kau bisa tahu kalau yang datang pasti aku biar mataku buta, hatiku tidak buta hatimu juga bermata dan bisa melihat benar, Bedanya yang dapat kulihat adalah masalah yang tak bisa dilihat orang lain dan orang lain tak akan bisa melihatnya apa yang telah kau lihat sekarang aku telah melihat hawa pedangmu dan hawa membunuhmu, Aku masih punya telinga, aku bisa mendengar lanit cing segera menghela nafas panjang. Kubok sin kiam, pedang sakti bermata buta, ing si an seng memang tak malu disebut jago di antara jago dan dewa di antara jago. Pedang orang buta itu tertawa dingin, sayang aku masih tetap seorang yang buta, mana mungkin bisa dibandingkan dengan sepasang matamu yang masih jeli dan sakti itu jengeknya. Kau suruh aku kemari apa lantaran tidak leluasa mendengar julukanku sebagai si matu sakti benar orang buta itu segera mengakui, 30 tahun aku belajar pedang, banyak sudah jago pedang di kolong langit yang pemahku jumpai, namun masih ada satu keinginan yang belum terkabul, selama aku masih bisa bernafas, aku berjanji akan menjajal apakah aku si buta dapat menandingi sepasang matu saktimu yang tersohor itu. Sekali lagi lanit cing menghela nafas. Ingbu oke katanya, matemu memang ingbu oke, seharusnya tanpa materi, tak nyana dalam hatimu masih memikirkan materi, tampaknya kau sangat tidak berkenan dengan julukan matu saktiku itu lanit cing, sekarang aku pun baru tahu mengapa kau bernama lanit cing, setitik debu, selain bu oke dengan suara dingin, karena dalam hatimu sesungguhnya masih tertinggal setitik debu, setitik kecongkakan, karena debu kecongkakan maka kau datang kemari betul, kau minta aku kemari maka aku pun kemari, kau bisa suruh aku pergi, baik aku pun akan pergi dengan cepat lanit cing mengakui. Pergi? Kemana pergi mati tiba-tiba ingbu oke mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, hahaha betul, pedang adalah benda tanpa perasaan, sewaktu cabut keluar pedang pun pasti tak berperasaan, kini kau telah datang kemari sedang aku pun ikut datang, di antara kita berdua memang sepantasnya ada seorang di antaranya harus pergi dari sini, Pergi mampus dia telah mencabut keluar pedangnya. Sebilah pedang yang tipis lagi panjang dalam sekejap metel, telah dicabut keluar dari balik tongkat bambunya, cahaya tajam yang bergetar bagai seekor ular cobera menggelegar tiada hentinya di tengah hembusan angin malam yang gelap, agar orang lain tak pernah dapat menduga dari arah manakah ujung pedang itu akan menyerang, terlebih tak bisa melihat dari arah mana serangan akan muncul, bukan hanya getaran, cahaya sinar pedang pun seakan-akan tiada hentinya ikut berubah. Ada kalanya berubah merah, kadangkala berubah jadi hijau. Sepasang mata lanto asian seng mulai berkilat, kelopak matanya mulai berkerut kencang. Sebilah pedang ular cobera yang sangat hebat, lentur bagai bambu, ganas racunya bagai patukan ular cobra, tujuh langkah mencabut nyawa, tubuh hancur nyawa melayang pujinya. Sibut tamen dengus dingin. Mana pedang antik bukit biru, lansanku kiam, milikmu ada di sini lanit ceng membalikan tangannya, sebilah cahaya pedang yang memancarkan cahaya biru bagai birunya langit telah tercabut keluar dari sarungnya. Kalau ujung pedang Imbu Oke bergetar tiada hentinya maka pedang milik lanit ceng sama sekali tak bergerak, jika cahaya pedang LNG Bu Oke berubah tiada hentinya, pedang itu sama sekali tak berubah. Dengan tenang menghadapi gerak, tanpa perubahan mengatasi sejuta perubahan. Bila dibilang pedang milik Imbu Oke seperti ular yang paling racun, maka pedangnya mirip sebuah berukit karang. Tiba-tiba LNG Bu Oke menghela napas pula. Sejak 20 tahun berselang, seringkali aku dengar, konon pedang antik lansanku kiam milik lanto asian seng adalah sebilah pedang mestika yang bisa menebas kutung rambut dan bulu. Sudah lama aku ingin melihatnya setelah berhenti sejenak dan kembali menghela napas. Lanjutnya, tapi sayang, sampai kini pun aku tetap tak bisa melihatnya yaa, memang patut disayangkan kata lanit ceng dingin. Kau bukan cuma ingin melihat, aku pun sangat ingin agar kau bisa melihatnya. Begitu pedang tercabut keluar dari sarungnya dan berada dalam genggamannya, benda itu kembali berubah. Berubah, berubah semakin tenang, semakin dingin dan semakin mantap. Dingin bagai air, mantap bagai bukit karang. Malam hari telah menjelang tiba, lapisan kelabu telah berubah menjadi lapisan kegelapan yang pekat, yang terdengar hanya bunyi burung yang terlambat balik ke serangnya. Tiba-tiba inggu oke bertanya apakah sekarang hari sudah malam benar kalau begitu ada baiknya pertempuran diundur hingga esok pagi. Kenapa hari sudah gelap? Aku tak bisa melihat apa-apa, kau pun tak bisa melihat apa-apa, biarpun kau punya metel. Tapi sekarang menjadi tak bermata, aku tak ingin mencari kemenangan dalam situasi begini. Kau keliru besar tukas lamit ceng dengan suara makin dingin, biarpun berada dalam kegelapan malam tanpa bintang, tanpa rembulan, tanpa lentera. Aku tetap bisa melihatnya dengan jelas, karena aku memiliki sepasang metu sakti. Dia melintangkan pedangnya, pedang bergerak tanpa suara. Kembali katanya kau tak dapat melihat pedangku, kau pun kelewat pandang enteng sepasang metuku. Tidak sepantasnya kau suruh aku datang kemari. Kenapa? Karena setelah aku datang kemari maka kau lah yang bakalan pergi. Gerak serangan mulai dipersiapkan, tapi belum sampai dilancarkan, orang pun sama sekali belum bergerak. Mendadak dari jalanan kecil perbukitan itu bergema suara orang yang sedang berlarian mendekat, Terdengar seseorang berteriak dengan suara lantang, siapapun di antara kalian tak boleh pergi, tak boleh pergi kemanapun teriakan orang itu semakin nyaring, sebab aku sudah datang kalau didengar perkataan itu, seakan-akan dianggapnya persoalan apapun pasti akan beres dengan kehadirannya, seberat apapun masalahnya, semua akan beres dan terselesaikan. Siapa orang itu? Tanya lagi Bu Oke dengan kening berkerut. Aku si NIO, bemama NIO Ching, seorang opas kota keresidenan ini mau apa kau kemari akan melarang kalian menggunakan pedang untuk melukai orang, selama berada di wilayahku, siapapun tidak ku perkenankan melakukan tindakan brutal dan melakukan tindak kriminal. Tidak peduli siapapun orangnya LNG Bu Oke tidak menunjukkan perubahan mimik muka. Dia tetap bersikap hambar tanpa perasaan, tiba-tiba pedang ular yang berada dalam genggamannya digetarkan, di antara kilatan cahaya yang menggelegar di udara, pakaian di bagian dada yang dikenakan NIO Ching sudah robek 13 tempat, namun kulit badannya sama sekali tidak terluka. Biarpun serangan itu dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, namun penggunaan tenaga serangannya sangat tepat dan telak. Tadi kau bilang, tidak peduli siapapun kau tetap akan melarang, sekarang apakah masih sama jawabanmu Tegur LNG Bu Oke dingin? Tetap sama saja, sama sekali tak berubah. Jika kau ingin membunuh, lebih baik bunuhlah aku terlebih dulu baik. Jawaban LNG Bu Oke sangat singkat, hanya sepatah kata. Begitu selesai berkata, cahaya pedang yang bergetar bagaikan seoker ular berbisa itu sudah tiba di depan tenggorokan NIO Ching. Jangan dianggap sepasang matanya buta, serangan pedangnya sama sekali tidak buta. Ujung pedangnya seolah-olah mempunyai matu yang tajam, bila dia ingin menusup jalan darah Tiantu di atas tenggorokannya, serangan itu tak pernah akan meleset walau hanya seinci pun. Di antara kilauan cahaya pedang yang menggeletar, secara beruntun dia melancarkan 13 buah serangan berantai, jarang ada jagoan dalam dunia perselatan yang dapat lolos dari ancaman itu. Siapa sangka NIO Ching dapat menghindar dari ancaman itu, berkelit dengan tepat dan luar biasa. Bukan saja dia dapat berkelit, dalam keadaan nyaris tertusuk senjata musuh, dia masih sempatnya berusaha merobohkan tubuh lawan. Memang begitulah perangainya sejak lahir, jika sudah bertarung, dia tak peduli siapa musuh yang sedang dihadapi, dengan care apapun dia tetap akan berusaha untuk merobohkan lawannya. Kembali gerakan dekat yang dipakai, dia menerobos maju ke muka di bawah bayang-bayang ancaman sinar pedang lawan dan langsung merangkul pinggang LNG Buoke kuat-kuat. Bagus pekik In Buoke sambil tertawa dingin. Pedang ularnya berputar seraya berpusing, dia kurung seluruh tubuh NIO Ching dalam ancaman senjatanya, dalam waktu singkat dia telah melepaskan serentetan serangan yang mengancam 13 jalan darah NIO Ching dari belakang kepala hingga ujung kakinya, hampir semua jalan darah yang diancam adalah titik jalan darah kematian. Sayang NIO Ching sudah nekat, dia tak ambil peduli. Masih dengan gerakannya semula, dia berusaha memeluk penggang In Buoke, asal terangkul maka sampai mati pun dia tak akan lepaskan terangkulan itu. Biar nyawa sebagai taruhan, dia tetap akan berusaha merobohkan lawannya. Tentu saja In Buoke tak boleh roboh. Dia boleh kehilangan nyawa tapi tak boleh roboh, sekalipun dia sudah memperhitungkan secura tepat bahwa tusukan senjatanya bakal mencabut nyawa NIO Ching, dia harus berusaha tidak sampai roboh. Tiba-tiba gerakan cahaya pedangnya lenyap tak berbekas, tahu-tahu In Buoke sudah mundur 8 di padan posisi semula, dia tidak menyerang lagi. Lanir Ceng, ku serahkan dia kepadamu teriaknya. Serahkan kepadaku? Apanya yang diserahkan kepadaku? Ku serahkan orang gila itu kepadamu, untuk menjejal pedangmu. Kau punya pedang, pedangmu bisa juga dipakai bunuh orang. Kenapa mesti serahkan kepadaku? Kau takut aku berhasil melihat perubahan senjatamu? Atau kau takut aku berhasil melihat cumia set hie, tangan pembunuh pencabut nyawa, mu betul ternyata In Buoke mengakui. Mendadak Lantoa Sian Seng tertawa keras, pedang adalah senjata pembunuh, sedang aku adalah seorang pembunuh, hanya satu jenis manusia yang tidak kubunuh manusia apa manusia nekat kata Lanir Ceng. Kalau nyawa sendiri pun tak digubris, kenapa aku mesti menghendapki nyawanya malam semakin larut, angin malam yang berhembus lewat terasa makin dingin dan menggigilkan. In Buoke berdiri tenang di bawah hembusan angin malam, dia berdiri sangat lama, tiba-tiba cahaya pedangnya kembali berkelebat, tahu-tahu pedang ularnya sudah disarungkan kembali. Menyusul kemudian suara gemberngan kembali bertalu, terang tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan malam. Ketika angin berhembus lewat, terdengar suara teriakannya bergema tiba dari kejauhan sana, tampaknya dia sudah pergi sangat jauh, tapi suara ucapannya masih kedengaran sangat jelas. Dia hanya mengucapkan lima kata, tapi setiap patah kata kedengaran sangat jelas aku nakal mencarimu lagi sekujur badan N.Y.O. Ching bermandikan peluh, angin malam terasa makin dingin, peluh yang bercucuran di tubuhnya adalah peluh dingin, ketika terkena hembusan angin, seluruh badannya terasa dingin menggidikan hati. Ketika seseorang yang menganggap dirinya pasti mati, tahu-tahu mendapatkan diri sendiri masih hidup, entah bagaimana perasaan hatinya saat itu. Lanto Asyan Seng menatapnya, tiba-tiba bertanya, sudah tahu siapa si orang buta itu tidak kau tahu siapa pula dirimu Lanit Seng menatapnya semakin tajam. Belum sempat N.Y.O. Ching menjawab, dia kembali mendahului, kau adalah seorang manusia yang teramat sangat beruntung. Kenapa? Karena kau masih hidup, tidak banyak manusia di dunia ini bisa lolos dalam keadaan hidup dari ancaman pedangku Bok Sin Kiam, pedang sakti Mat Cebuta. Ing Buoke kau sendiri sudah tahu, siapakah dirimu dengan menggunakan nada dan kata yang sama N.Y.O. Ching balik bertanya kepada Lanit Seng, kemudian tidak memberi kesempatan lawannya menjawab. Dia sudah menjawabnya terlebih dulu, kau pun seorang yang besar hokinya. Karena kau sendiri pun tidak mati kau kira kau yang telah menolongku yang kutolong mungkin kau, mungkin juga dia, terlepas kesemuanya ini, yang penting aku tak akan mengizinkan kalian saling membunuh orang di sini, aku tak izinkan da membunuhmu, begitu pun aku melarang kau membunuhnya kalau kami yang membunuh dirimu. Kalau begitu, anggap saja aku memang lagi sial sekali lagi Lanto A Sian Seng tertawa tergelak, suara tertawanya kali ini sudah jauh lebih lembut dan hangat, dengan senyum di kulum tegumial kau berasal dari aliran mana dari aliran N.Y.O. N.Y.O.P. Lanit Seng tertekun. N.Y.O.P. itu partai apa? Partai ku sendiri ilmu silat macam apa yang kau latih dan partai ini aku sendiri pun tak tahu aliran ilmu silat macam apakah itu, karena tak ada jurus serangan yang baku. Setiap kali berlatih, aku hanya menghapalkan belasan kata kau hoat. Rumus silat, apakah kau hoat itu robohkan musuh, jangan direbohkan lawan seandainya kau bertemu dengan seseorang, bukan saja tak mampu merobohkannya bahkan pasti akan direbohkan lawan, apa yang kau lakukan waktu itu terpaksa akan gunakan satu patah kata terakhir apa kata-kata itu? Nekat PHM, kelihatannya jurus terakhirmu ini memang berguna lantoa Sian Seng mengakui, siapapun pasti akan sakit kepala bila bertemu dengan orang nekat, asal kau masih punya cadangan 780 lembar nyawa, gunakan terus jurus ampuh itu kemudian setelah menghela nafas, tambahnya, sayang kau hanya memiliki selembar nyawa yang N.Y.O. Ching ikut tertawa. Selama masih punya selembar nyawa untuk diadu aku akan memakainya terus untuk bertindak nekat katanya. Kau ingin tidak mempelajari semacam kepandayan yang bisa merobohkan musuh tangguh tanpa harus berbuat nekatkan dan kala aku memang ingin bagus kata lantoa Sian Seng, asal kau angkat aku sebagai gurumu, akan kuajarkan kepandayan kepadamu, asal kau mampu mempelajari ilmu pedangku, di kemudian hari kau tak perlu adu jiwa lagi dengan orang lain, orang persilatan pun tak akan ada yang berani mengusikmu lagi setelah tersenyum, tambahnya, kau memang orang yang punya nasib baik, tidak sedikit orang yang ingin belajar silat dariku, tapi pilihanku justru jatuh pada dirimu. Dia berkata jujur, karena memang begitu kenyataannya. Belajar ilmu pedang dari lantoa Sian Seng memang bukan satu pekerjaan yang gampang, tentu saja tak seorang pun yang akan lepaskan kesempatan langkat tersebut dengan begitu saja. Tapi M. Y. O. Ching justru masih mempertimbangkan tawaran itu. Tiba-tiba lantoa Sian Seng mengayunkan pedangnya, cahaya pedang berkilauan, sebilah mata pedang yang panjangnya 3 depa 7 inci seakan-akan bertambah panjang 3 depa secara tiba-tiba, selapis cahaya biru yang menyilaukan mata memancar keluar dan ujung senjata membuat seluruh angkasa seperti terbungkus hawa pedang yang sangat menghidikan. Terdesak hawa pedang yang amat dasyat, tanpa sadaran Y. O. Ching mundur beberapa langkah, hampir saja napasnya ikut terhenti. Keraak diiringi suara keras, sebatang pohon yang berdiri 7 depa jauhnya telah terpapas putung jadi dua bagian. Sembari menarik kembali senjatanya, lantoa Sian Seng berkata, asal kau bisa menguasai ilmu tersebut, biarpun belum bisa jadi jagoan tanpa tandingan di kolong langit, rasanya musuh yang bisa menandingimu juga tak banyak jumlahnya N. Y. O. Ching percaya. Dia memang tak mengerti di mana letak kehebatan ilmu pedang itu, tapi dia dapat melat dengan jelas bagaimana pohon yang besar itu tumbang hanya dalam sekali sambaran saja. Tampak lantoa Sian Seng kembali menyentuh pedangnya dan senjata itu mengeluarkan suara dempingan nyaring. Pedang bagus tak tahan N. Y. O. Ching bersorak memuji. Padang ini memang pedang bagus dengan bangga lantoa Sian Seng menerangkan, dengan mengandalkan senjata ini aku sudah malang melintang dalam dunia persilatan hampir 20 tahun lamanya, hingga kini belum menemukan tandingan dulu, kau tentu belum pernah berjumpa dengan orang yang tak ingin mempelajari ilmu pedangmu bukan N. Y. O. Ching balik bertanya. Ye, rasanya memang belum pernah tapi sekarang kau telah bertemu orang itu, belum pernah terlintas dalam pikiranku untuk mengangkat orang lain sebagai guruku, apalagi menjadi anak murid orang lain. Begitu selesai berkata, dia segera sojak kepada Lanit Ceng kemudian sambil tertawa dan tanpa berpaling lagi berlalu dari situ. Dia tak ingin menyaksikan perubahan mimik Lanit Ceng, sebab dia tahu, perubahan mimik mukanya saat itu pasti tak sedap dilihat. Bintang bertaburan di angkasa, membiaskan setitik cahaya yang berkedik-kedik. Di bawah cahaya bintang yang redup, sungai kecil yang terbentang membelah bumi nampak seperti sebuah sabuk naga yang penuh bertaburkan intan permata. Dalam kenyataan, sungai itu sama sekali tak indah, di hari terang banyak perempuan mencuci pakaian di tempat itu, anak-anak pun banyak yang buang air besar di situ. Tapi ketika malam sudah tiba, orang yang berlalu lalang di tepi sungai itu akan merasa betapa indahnya sungai kecil itu, begitu indah membuat orang hampir saja melelahkan air mata. Ketika N. Y. O. Ching lewat di tempat itu, tampak seseorang sedang duduk di tepi sungai, di atas sebuah batu cadas sambil melelahkan air mata. Dia adalah seorang gadis yang kekar dan sehat, pakaian kembang-kembang yang baru dijahitnya setahun berselang, Kini nampak begitu ketat membungkus badannya, begitu ketatnya pakaian yang dikenakan membuat napasnya kelihatan sulit, apalagi sewaktu berjongkok, dia mesti berhati-hati agar celananya tak sampai robek. Seandainya di sekeliling tempat itu ada lelaki muda, mereka pasti akan terangsang bila melihat pakaian ketat itu, mungkin saja biji mati mereka akan meloncat keluar. Dia memang senang memakai pakaian ketat ini, dia senang kalau orang lain memperhatikannya. Usianya terhitung masih muda, tapi dia sudah bukan seorang nona kecil, itulah sebabnya dia punya masalah, masalah itu membuatnya mencucurkan air mata. Air mata itu meleleh lantaran seseorang, dan kini orang tersebut sudah berdiri tepat di hadapannya. Lian kau, sudah semalam kenapa masih duduk sendirian di sini dia tundukkan kepalanya, meski secara diam-diam telah menyukai rematanya dengan ujung baju, namun dia belum juga mendongak. Lewat lama kemudian baru ujam ya, semalam kenapa kau tak pulang? Kemarin kami telah memotong seekor ayam, pagi ini aku khusus masakan kuah ayam dan telur untuk sarapanmu, malah aku masih sisikan seekor paha ayam untuk muen Yeo Ching tertawa, sambil menarik tangannya dia menyahut. Kalau begitu ayoh kita pulang sekarang, aku makan paha ayam dan kau minum kuahnya tiap kali dia menarik tangannya, meski wajahnya akan bersemu merah dan hatinya berdebar keras, namun belum pernah gadisi menampik tawaran tersebut. Tapi kali ini dia menampik, bahkan meronta untuk lepaskan diri dari genggamannya, dengan kepala masih tertunduk katanya, sesibuk apapun hari ini, kau seharusnya pulang lebih awal kenapa hati ini ada seorang tamu datang mencarimu, dia sudah menunggu hampir setengah harian di rumah ada tamu mencari aku En Yeo Ching bertanya kehranan, manusia macam apa orang itu seorang nona yang teramat cantik, dia cantik dan sangat harum, memakai baju yang sangat indah kepala lian kau tertunduk semakin rendah, aku suruh dia menunggu dalam kamarmu karena dia bilang dia adalah sahabat karibmu, sudah kenal dengankah sejak masih ingusan apa dia bernama Luswok Bun? Rasanya begitu En Yeo Ching tidak bertanya apapun, tiba-tiba dia berlari meninggalkan tempat itu bagaikan seekor kuda yang dicambuk dengan lecut Ketika lian kau mendungakan kepalanya, dia sudah lenyap dari pandangan mata Cahaya bintang masih berkedip bagai kilauan batu permata, air matu yang bercucuran membasahi wajah lian kau persis seperti batu mutiara yang terputus dari benangnya En Yeo Ching tinggal di sebuah ruangan dua bilik, bangunan rumah itu tidak terhitung kecil, barang yang ada dalam ruangan pun tak terhitung banyak, tapi selalu tersapu bersih dan tertata rapi Bukan dia yang menyapu atau menata ruangan, lian kau selalu mengerjakan untuknya Ketika dia mendorong pintu dan menerjang masuk ke dalam, ruangan itu tak ada siapapun, hanya sebuah cawan air teh masih terletak di meja, air teh itu sudah mendingin Tamunya sudah berbaring di kamar tidumnya dan tertidur lelap, rambut hitamnya yang panjang berkilat dan setiap hari selalu disanggul anggun, kini sudah terurai lepas, berserakan di atas bantalnya Badannya putih bagai salju, rambutnya hitam amat pekat, jantungnya berdebur kacau dan keras, napasnya lirih tapi teratur Biji matanya kelihatan panjang melentak, tubuhnya begitu lembut dan halus, kakinya panjang ramping Ketika dalam keadaan sadar dia tampil anggun dan kenyang akan pengalaman, tapi sewaktu tidur semua kelebihan itu tak nampak sama sekali Dia tidur bagai seorang anak kecil N. Y. O. Ching berdiri di sisi ranjang bagaikan seorang bocah, mengawasinya dengan pandangan bodoh, dia memandang bodoh, pikirannya lebih bodoh lagi Entah berapa lama dia berdiri bagal orang dungu, tiba-tiba N. Y. O. Ching menjumpai Lusyok Bun sudah mendusin dari tidurnya dan sedang mengawasi dirinya Sinar matanya penuh kelembutan serta kasih sayang yang mendalam Entah sampai berapa lama kemudian dia baru berkata Kau tentu lelah sekali katanya sambil menggeser sedikit tubuhnya Berbaringlah di sisiku dia hanya mengucapkan berapa patah kata Tapi setiap kata mengandung nada kasih yang dalam Kadangkala ucapan seperti ini jauh mengungguli beribu-ribu patah kata Dengan mulut membungkam N. Y. O. Ching berbaring, berbaring di sisi perempuan yang siang malam selalu diimpikan Dia tidak merasa perasaannya menggelora, juga tak terlintas pikiran porno Dia hanya merasakan keheningan dan ketenangan yang luar biasa Semua kemurungan, kemasgulan dan penderitaan hidup sebagai manusia Seolah-olah jauh meninggalkan dirinya Dia belum pemah datang kemari, mengapa tiba-tiba muncul di situ? Dia tidak bertanya, karena siat telah menjelaskan sendiri Aku datang lantaran sisi lu syokbon menjelaskan Karena kemarin sore tiba-tiba muncul orang yang sama sekali Tak kuduga, datang ke tempatku mencari sisi siapa orang itu Ti Ching Ling Dia mencari sisi N. Y. O. Ching pun tidak menyangka Mereka tidak bersama tidak Dia bilang sisi sudah berapa hari pergi meninggalkannya Setelah meninggalkannya, dia kemana tidak tahu Tak ada yang tahu sahut lu syokbon Mereka berangkat bersama ke pesanggerahan botan samceng untuk membeli kuda Tapi pada malam kedua sisi telah pergi tanpa pamit Ti Ching Ling sendiri pun tidak tahu apa sebabnya gadis itu pergi tanpa pamit Apakah lantaran mereka cok-cok mulut? Atau karena dia menjumpai pria lain yang jauh lebih menjanjikan ketimbang Ti Ching Ling? Dalam pertemuan akbar itu, pesanggerahan botan samceng pasti kedatangan pelbagai lapisan masyarakat Setiap pria yang muncul di situ rata-rata merupakan manusia luar biasa Setiap pria besar kemungkinan akan terpikat oleh kecantikan sisi Karena sisi memang seorang perempuan dengan kecantikan dan penampilan yang amat menonjol Padahal hubungannya dengan Ti Ching Ling bukan hubungan luar biasa Di antara mereka berdua sama sekali tidak terlibat dalam percintaan Walaupun di hati kecilnya N.Y.O. Ching berpendapat begitu Namun tidak diutarakan keluar Dia tahu selama ini lu suak pun selalu menganggap sisi seperti adik kandung sendiri Dia pasti tak senang hati jika mendengar ucapan tersebut Karena itu dia hanya bertanya Menurut pendapatmu, besar kemungkinan dia telah kemana aku tak tahu Aku tak bisa menjawab Karena aku sama sekali tidak percaya kepadanya Tidak percaya kepada siapa Tidak percaya dengan ucapan Ti Ching Ling Tidak percaya sisi akan pergi meninggalkannya Karena sisi pernah beritahu kepadaku Lelaki macam Ti Ching Ling merupakan lelaki idaman hati nfa Taip lelaki yang selalu didambahkan Dia pasti akan berupaya untuk membelengku dan mengikatnya setelah berhenti sejenak Tambahnya, di hadapanku Sisi tak berbohong Banyak perubahan terjadi di dunia ini Tapi perasaan wanita paling gampang berubah Apalagi perempuan macam sisi Walaupun apa yang dia katakan waktu itu mungkin perkataan yang jujur Tapi siapa yang berani jamin dia tidak berubah pikiran Tentu saja N.I.E.O. Ching tak bisa mengutarakan keluar perkataan ini Jadi kau anggap Ti Ching Ling sedang berbohong katanya kepada Lu Shok Bun Jadi kau beranggapan dia telah berbuat sesuatu terhadap sisi aku sendiri pun tak tahu Dari status sosial Ti Ching Ling, tidak seharusnya dia bicara bohong Tapi aku selalu merasa agak takut kau takut Apa yang kau takuti takut telah tu jadi apa-apa Takut terjadi apa-apa pun mungkin bisa terjadi Sebab aku tahu lelaki macam Ti Ching Ling pasti tak akan sudi dibelenggu terus oleh seorang wanita Tiba-tiba dia genggam tangan N.I.E.O. Ching era serat Katanya, aku betul-betul merasa takut Maka aku tak berani berkata apapun di hadapannya Aku tak berani bertanya apapun Dia, meski berstatus sosial tinggi Tapi aku selalu menganggapnya sebagai seorang lelaki kejam yang tega melakukan perbuatan apapun N.I.E.O. Ching tahu Dia memang sungguh ketakutan Sepasang tangannya sudah berubah dingin bagai S.Tak ada yang perlu ditakuti N.I.O. Ching mencoba menghibur Jika Ti Ching Ling benar-benar telah berbuat sesuatu terhadap S.I.C. Perduli bagaimanapun tingginya status sosialnya Aku tak akan lepaskan dia Bahkan aku pasti akan selidiki kabar berita S.I.C. Hingga Tunas Lusyokbun menghela nafas panjang Katanya sambil tejamkan mata Kemarin malam aku tak pemah bisa tidur Bolehkah aku tidur di sini Dengan cepat perempuan itu sudah terlelap tidur Dia bisa tidurnya Karena dia tak perlu khawatir Walaupun selama hidup dia tak pernah percaya dengan lelaki manapun Tapi dia percaya N.I.E.O. Ching 100% Dia percaya selama N.I.E.O. Ching berada di sampingnya Tak seorang manusia pun dapat mencelakainya Malam semakin ia raut Suasana makin tenang Di dalam kota keresidenan yang amat kecil ini Penduduk hidup dalam kesederhanaan dan sangat bersahaja Kini mereka sudah terbuai dalam impian musing-masing Kecuali ibu kandung S.I.O. Hauji dan Bini Lodi yang baru kehilangan anak dan suami Kini mungkin tinggal seorang yang belum tidur G.I.E.O. adalah rumah penginapan terbesar di kota itu Rumah penginapan itu belum lama diresmikan Bangunannya masih serba baru Tapi berapa hari berselang tiba-tiba dengan mengeluarkan biaya hampir ratusan tahil perak Pavilion sebelah barat telah dibongkar untuk dibangun kembali dengan sebuah bangunan yang baru Maka pemilik rumah penginapan itu tidak rela keluar uang banyak untuk berbuat begitu Tapi dia dipaksa untuk keluar uang Bila seseorang yang sangat berkuasa menghendaki begitu Siapa lagi yang berani menampik Dan seorang tamu yang sangat terhormat dan sangat berkuasa baru-baru ini telah menginap semalam di situ Tamu agung ini sangat banyak tuntutannya Meskipun hanya menginap semalam Dia tak mau dilayani seadanya Tamu agung itu tak lain adalah Ti Ching Ling Ti Ching Ling mengenakan jubah lebar berwama putih salju Dengan memegang sebuah cawan kemalap putih yang penuh berisi arak Duduk bersandar di atas sebuah amben pendek yang dilapisi permadani kulit domba buatan Persia Dia seperti sedang memikirkan sesuatu seperti juga sedang menunggu seseorang Dia sedang menunggu orang Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu dari luar ruangan Tuk-tuk-tuk dengan suatu sistem ketukan yang aneh Orang mengetuk pintu beberapa kali Siapa Ti Ching Ling segera menegur Tiagwee jesah orang di luar pintu mengulang sekali lagi Bulan Tiagwee tanggal 3 tanggal yang disebut Bukan nama manusia Mungkin juga bukan tanggal Tapi kata Sandi yang digunakan untuk berhubungan Tapi sekarang kata Sandi itu melambangkan seseorang Salah satu anggota dari sebuah organisasi raksasa yang amat misterius dan rahasia Dalam 400 tahun terakhir, belum pernah dalam dunia persilatan muncul organisasi rahasia yang begitu besar pengaruhnya Seperti perkumpulan Ching Ling Pang, perkumpulan Naga Hijau Organisasi rahasia ini membawahi 365 cabang yang tersebar di seluruh kolong langit Dan menggunakan almanak lemlek sebagai simbol Tiagwee jesah atau bulan 1 tanggal 3 melambangkan seorang kepala cabang dari suatu kantor cabang daerah Orang yang sedang ditunggu Ti Ching Ling adalah orang ini Dalam operasinya kali ini orang itulah yang bertanggung jawab Mewakil perkumpulan Ching Ling Pang untuk berhubungan dengannya Orang itu sudah melangkah masuk ke dalam ruangan Dia adalah seorang lelaki tinggi besar, kekar dan mengenakan baju perlente Begitu melihat munculnya orang itu, jangankan orang awam Bahkan Ti Ching Ling yang tak pemah tergerak hatinya pun nampak ikut tercengang dibuatnya Kau, aku tahu, si Ong Hoya pasti tak akan menyangka Cia Gwee jesah adalah Aku ujar orang itu sambil terlalu lebar Wajahnya yang bulat gemuk dan putih bersih itu sama sekali tidak bertampang licik Memang sedikit yang tahu kalau aku adalah anggota perkumpulan naga hijau Sekalipun ada yang tahu pun tak bakal curiga Sebab mana mungkin Hon Kei Hokui, Bunga Mekar banyak rejeki dan terhormat Hoa Suya yang begitu kaya raya, terhormat dan menjago satu wilayah Mau tunduk di bawah perintah orang lain? Tapi Ti Ching Ling sangat memahami hal itu Jika perkumpulan naga hijau menghendaki seseorang menjadi anak buahnya Biasanya orang itu tak akan mempunyai pilihan lain kecuali menerima tawaran tersebut Menolak berarti mati Bila kau adalah pemilik pesanggerahan botan sanceng Bila harta kekayaanmu tak akan habis dipakai hingga keturunanmu yang ke-18 Apakah kau ingin mampus? Biarpun orang itu miskin, tak punya seng setengek pun Dia sama saja tak ingin mati Ti Ching Ling segera tertawa Aku memang tak menyangka kalau kaulah orangnya Dia balik bertanya Pernah kau bayangkan, aku bisa bunuh orang Aku tak pernah menyangka Hoa Suya mengakui, bahkan mimpi pun aku tak pemah menyangka Tapi sekarang, kau tentu sudah tahu bukan? Kau sendiri yang memasukkan jenazah bantai hiap ke dalam peti mati Ti Ching Ling menghirup aratnya satu tegukan Bagaimanapun juga, tugas yang diberikan pemimpin kalian telah ku selesaikan Dengan sukses aku telah melapor ke atasan dan atasan pun telah berpesan Bila si Yau Hoya masih ada tugas yang hendak dikerjakan Kami tentu akan membantu dengan sepenuh tenaga Tiba-tiba Hoa Suya tidak tertawa lagi Dengan wajah serius tambahnya Jika si Yau Hoya menginginkan Hoa Suya mati Aku segera akan menghabisi nyawa sendiri Ti Ching Ling mengawasi cawan kemalap putih yang berada di hadapannya tanpa berkedip Lewat lama kemudian dia baru berkata Aku tak inginkan kematianmu Aku berharap kau panjang umur Banyak anak banyak cucu Tapi aku memang sangat berharap ada satu orang tak bisa hidup terus Biar hanya satu hari pun dia tak boleh hidup Siapa yang si Yau Hoya maksudkan Ji Giok sahut Ti Ching Ling Nona Ji Giok yang ada di rumah Bordil Gi Hong Kemarin, Ti Ching Ling memang telah berkunjung ke rumah Bordil Gi Hong Dia pun telah bersuah dengan Toa Chinya Sisi Setelah terjun ke rumah Bordil Lu Suok pun memang berganti nama menjadi Ji Giok Begitu bersuah dengan perempuan itu Dia segera menyadari akan satu hal perempuan itu kelewat berpengalaman, kelewat teliti Tak ada kejadian apapun yang dapat mengelabuhinya Bukan urusan gampang untuk membohonginya Aku harap kalian bunuh orang itu untuk kuujar Ti Ching Ling Cari saja sembarangan orang dengan sembarangan alasan Bunuh dia di tengah ruang rumah Bordil itu Tapi ingat, jangan sampai meninggalkan jejak atau kecurigaan apapun Hingga orang tahu kalau kematiannya ada sangkut Proud dengan diriku akan memahami maksud Si Yau Hoya tertawa Hoa Suya seperti Buda Milek Kami punya banyak pengalaman dalam menjalankan tugas seperti ini Selain itu sambung Ti Ching Ling Aku dengar Ji Giok punya langganan tetap Dia adalah opas kota ini Betul, orang itu si N.I.O. bernama Ching Manusia macam apa dia seorang lelaki keras hati Tidak gampang dihadapi dia punya sedikit nama dalam kalangan kepolisian Kalau begitu jangan biarkan orang itu terjatuh ke tangannya Selesai membunuh Ji Giok Siow Hoya Tak usah menguatirkan persoalan ini Kenapa N.I.O. Ching sendiri sudah banyak masalah Ujar Hoa Suya sambil tertawa terkekeh-kekeh Mungkin dia sendiri pun tak dapat melindungi keselamatan jiwa sendiri Masalahnya cukup besar-besar sekali Biarpun tak sampai kehilangan nyawa Paling tidak dia mesti merasakan pengapnya penjara selama 8-10 tahun Kalau begitu bagus sekali seru Ti Ching Ling sambil tertawa congkak Dia tidak bertanya masalah apa yang sedang menimpa N.I.O. Ching Dia memang tak pernah suka mencampuri urusan orang lain Terdengar Hoa Suya berkata lagi Kalau diceritakan kembali memang sungguh kebetulan Kami sama sekali tak tahu kalau orang yang hendak dihadapi Siow Hoya adalah N.I.O. Ching dan Ji Giok Memang sejak awal kami pun punya rencana untuk menghadapinya Ti Ching Ling kembali tertawa Sekarang dia sudah mengerti masalah yang dihadapi N.I.O. Ching adalah masalah yang sengaja diciptakan perkumpulan naga hijau secara cermat dan sempuma Bila seseorang sudah tertimpa masalah seperti ini, bukan pekerjaan yang kelewat gampang untuk meloloskan diri Ti Ching Ling bangkit berdiri dan menuang can arak untuk Hoa Suya Lalu tanyanya pelan ketika aku minum arak di rumahmu malam itu Ada seorang nona menari dengan bertelanjang kaki Siapa nona itu dia bernama Siow Ching Sudah ku bawa kemari Aku tahu Siow Hoya terpikat dengan nona itu Ti Ching Ling tertawa tergelak Hoa Suya serunya, sekarang aku baru tahu kenapa kau cepat kaya Aneh sekali bila orang macam kau tak bisa kaya raya pinggul Siow Ching ketika bergoyang persis seperti seekor ular yang sedang menggeliat Seekor ular hijau kecil Malam semakin kelam, suasana semakin hening Tiba-tiba Lushok Bun terjaga dari ti dunia Dia terjaga dari mimpi buruknya Dalam mimpinya dia melihat dari mulut ti Ching Ling tiba-tiba muncul dengan dua taring gigi yang tajam Taring tajam itu sedang menggigit tengkuk sisi, menghisap darahnya Ketika dia berjaga dari ti dunia, N.Y.O. Ching masih terlelap tidur dengan nyenyaknya Tiba-tiba dia jumpai sekujur badan N.Y.O. Ching panas menyengat Namun keringat yang bercucuran adalah keringat dingin N.Y.O. Ching sakit, bahkan sakit cukup parah Lushok Bun sedih bercampur terkejut Pelan-pelan dia bangun dari atas ranjang Maksudnya ingin mencari sebuah handuk untuk menyekap peluh yang membasahi tubuh N.Y.O. Ching Dalam ruangan tak ada lemtera Suasana gelap bulita membuat dia tak bisa melihat benda apapun Tapi dia melihat daun jendela dalam keadaan terbuka Cahaya bintang yang redup memancar masuk melalui daun jendela Tiba-tiba dia jumpai di luar rumah berdiri serombongan manusia Ada yang bergolok ada pula yang membawa panah Golok telah terhunus dari sangkurnya Anak panah sudah terpasang di atas dusur Terima kasih telah menonton!